Intro Ratusan pembalap sepeda dunia dari 36 negara mengikuti ajang Tour de Singkarak 2015. Ajang balap sepeda dunia di tahun ke-7 ini dimulai sejak 3 Oktober lalu. Dengan total 1.300 km yang melalui 19 kota dan kabupaten, inilah rute Tour de Singkarak 2015. Hari pertama pembukaan para peserta akan memulai etape dari Kabupaten Pesisir Selatan menuju ke kota Pariaman dengan menempuh jarak 163 km. Hari kedua peserta akan memulai etape dari Padang, Pariaman menuju Kabupaten Solok dengan menempuh jarak 140 km. Hari ketiga peserta akan memulai etape dari kota Sijunjung menuju Kabupaten Dharmasraya dengan menempuh jarak 206,5 km. Hari keempat etape akan dimulai dari wilayah Solok Selatan menuju ke Sawalunto dengan menempuh jarak 171,5 km. Hari kelima etape akan dimulai dari Kabupaten 50 Kota menuju ke Payakumbu dengan menempuh jarak 136,5 km. Hari keenam etape akan dimulai dari Bukit Tinggi menuju ke Kabupaten Tanah Datar dengan menempuh jarak 117 km. Hari ketujuh etape akan dimulai dari Pasaman menuju ke Pesaman Barat dengan menempuh jarak 121 km. Hari kedelapan etape akan dimulai dari Pasaman Barat menuju ke Agam dengan menempuh jarak 139 km. Hari terakhir peserta akan memulai etape dari Padang Panjang ke Padang dengan menempuh jarak 148,5 km. Yang berbeda dari tur di Sikarak tahun ini tetap diselenggarakan meski sebagian besar wilayah Sumatera termasuk Sumatera Barat terselimuti kabut asap akibat pembakaran hutan. Beberapa pembalop sudah mulai merasakan efeknya saat mengakhiri stage kedua di wilayah danau Sikarak Kabupaten Solok. Selain Solok, kabut asap juga terpantau lebih tebal di wilayah Dharmas Raya yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jambi. Meskipun desing karakter Kepung Asap, namun pihak panitia penyelenggara masih menyatakan perlombaan masih akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Jambi.